Apa yang telah menelatar belakangi saya menjadi seorang guru? Hal-hal yang menelatar belakangi saya menjadi seorang guru adalah Satu, saya sangat meneladani ayah saya dan ibu saya Karena beliau memiliki profesi sebagai seorang guru ngaji Dari sejak saya masih kecil Yang kedua, dari apa yang telah saya teladani dari orang tua saya tadi Itu akan menjadi cita-cita buat saya Karena ingin membanggakan orang tua Yang ketiga, menjadi guru Maka akan dianggap menjadi sosok yang ditiru Juga jadi panutan Guru adalah pengganti orang tua siswa di sekolah Dimana ia tidak hanya dituntut untuk mengajari siswa-siswanya Mengantai mata pelajaran yang diampunya Namun juga mencontohkan perilaku hidup yang baik Ini merupakan tantangan buat saya Yang keempat, guru itu adalah seorang pahlawan Yang kelima, guru adalah pekerjaan yang mulia dan Allah telah menjanjikan pahala dari profesi sebagai seorang guru Yang keenam, profesi guru sangat membantu kita Dapat membantu kita masuk syurga Tentunya dengan adanya ilmu ikhlas Karena dengan belajar dan mengamalkan ilmu Menjadi salah satu amalan yang bisa dibawa mati Dan membantu kita dalam bangsa Profesi guru juga banyak waktu luang dan cocok untuk seorang wanita seperti saya Yang nantinya akan menjadi seorang istri dan juga akan menjadi seorang ibu Nah itulah hal-hal yang melatar belakangnya saya Sehingga saya berkeinginan kuat untuk menjadi seorang guru Jadilah guru, jadilah manusia yang bermanfaat Bagi agama, nusa, bangsa, dan masyarakat Sebagaimana sejak kecil itulah doa yang selalu diutarakan kedua orang tua kita Saudara-saudara kita saat kita berulang tahun Mari cerdaskan anak bangsa